hai 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 matang-matang-matangnya kesempatan perkulian kedua saya ingin membahas mengenai komponen sebelum ada sedikit motivasi tapi tidak serang untuk kalian semua bawa latar kecil ya adalah kemungkinan manusia itu akan bernilai lebih besar untuk manusia lainnya ya ketemu bersama dengan jargon indikernya satra step or wide vision di satu langkah kecil untuk pelimpian yang lebih luas nah menurut pada mata di perkulian yaitu mengenai komponen gambar teknik yaitu komponen pertamanya mengenai peralatan dan perlengkapan peralatan dan perlengkapan lebih seperti ini saya ada lebih dari delapan ini semua disini saya rangkum menjadi delapan yang pertama itu ada meja gambar untuk meja gambar di sini bukan menjadi komponen peralatan atau perlengkapan yang sangat diharuskan karena banyak sekali meja atau apa namanya fasilitas yang bisa kita gunakan sebagai pengenet meja gambar ini karena kalau mengikuti secara aturat meja gambar itu kurang seperti seperti ini seperti yang temen-temen dibaca itu dan memiliki ukuran dan kriteria abisnya ada di dalam buku modul ajarnya dan untuk meja ajarnya kalau seperti yang di sini ini ada yang posisinya horizontal seperti ini ada juga yang vertikal atau seperti layar laptop atau handphone saat kita melukis atau bisa dibilang saat kita melukis di kanvas hanya ada pensil nah kalau pensil ini merupakan komponen atau peralatannya sangat diperlukan karena saat kita baru membuat coretan awal itu kalau kita harus menggunakan bau pen atau pena atau nanti di sini ada rapido tuh sangat disayangkan kita ada penyakit lagi coretan makanya itu harus kita membuatnya dengan garis tipis dari menggunakan pensil tersebut ini ada penghapus penghapusnya menjadi pasangan sepaket dengan pensil seperti apa ya Amplop dan perangkul lah yang tidak bisa dipisahkan rasanya ada jangka jangka di sini itu alatnya nanti kita gunakan untuk membuat sebuah lingkaran dengan ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan tidak hanya lingkaran sih bisa dengan sebagian potongan atau peliling lingkaran nantinya yang kita mendesain jadi contoh saat kita mendesain ada sebuah sudut atau siku yang tidak boleh dilanjutkan mungkin nanti saat kita mendesain pojokan rumah terutama nanti mau didesain pojokan rumah itu dengan adanya jendela tapi tidak model-model yang namanya siku-siku nanti bisa didesain menggunakan bantuan jangka ini saat kita mendesainnya secara manual ini ada sablon atau mal mal ini sama seperti penggaris namun memiliki cetakan-cetakan jadi contoh ada yang bentuknya di dalam mal ini ada yang berbentuk persegi lingkaran dan lain-lain namun karena untuk ukurannya lebih besar karena malnya juga terbatas ukuran banyak yang menerapkan membuat sablon yang ada doang kertas yang lebih kaku atau apa kita bentuk nah nanti tinggal kita seret-seretkan lanjutnya ada rapido rapido disini hampir sama dengan pensil namun loh pensil ini pensil dari kayu kalau rapido ini seperti balpen atau pena jadi ini bisa diulang dan dengan tentunya mata ujung dari rapido dan pensil ini akan lebih rapi sih ya itu menggunakan rapido kalau teman-teman tahu mungkin seperti balpennya untuk tanda tangan itu ya merek snowman itu terlebih termasuk dalam jenis rapido selanjutnya ada pita perkat untuk pita perkat disini itu gunanya ya kertas gambar kita nanti itu tidak bergerak sebagi penguncinya dia juga bisa sesuai pengunci dari penggaris oh ya disini saya kurang menambahkan kertas dalam peralatan perlengkapan disini pastinya ada penggaris penggaris itu untuk membantu kita membuat garis baik yang lurus atau mau yang siku dan lain-lainnya karena di dalam penggaris ini ada beberapa macam-macam salah satunya itu ada penggaris yang lurus terus ada yang busur karena nanti kita akan menggambar ada yang bersudut juga terus ada juga ada yang tadi dari mal ada juga macam-macam penggaris itu ada yang siku dan lain-lain juga oke selanjutnya disini kita mengenai mengenai garis komponen yang kedua itu ada garis garis itu terbagi menjadi lima jenis yaitu garis gambar bayangan titik strip ukuran dan potongan contohnya seperti ini garis gambar itu garis lurus yang untuk membatasi dari bentuk suatu benda dalam gambar dan garis bayangan itu garis putus-putus dengan ketempat yang setengah tebal dari garis baris biasa untuk membuat batas yang tidak nampas secara langsung oleh mata sepertinya ada garis titik strip nah garis titik strip ini garis yang merupakan susunan dari tanda titik dan strip jadi ada yang panjang, pendek, panjang, pendek, 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 pendek jadi strip, titik, strip, titik, strip, titik, kalau untuk mengganti datanya nanti seperti itu yaitu gunanya untuk menunjukkan sungguh atau suatu benda yang akan digita gambar misalnya ada garis ukuran, nah garis ukurannya menunjukkan tentunya ukuran dari suatu benda atau ruang untuk garis benda ukuran, sorry, ini pasti di ujungnya pasti ada tanda panah yang mengarah ke sana dan ke samping karena ini menunjukkan nanti jaraknya ini tadi, ukurannya jadi contoh di sini ke sini masih nanti ada 5 meter berarti menggantarkan bahwa jarak dari sini sampai sini itu sepanjang 5 meter selanjutnya ada garis potongan, garis potongan ini kalau dibilang mirip itu sama dengan garis titik strip namun kalau dipotongan digunain untuk memberikan tanda bahwa di gambar yang kita rencana itu akan terjadi potongan yang melewati garis itu nah itu untuk rupanya dari sini berupa strip titik titik strip jadi kalau yang titik strip tadi titik strip titik strip kalau yang potongan ini strip titik titik strip jadi panjang titik titik strip lagi panjang nah ini untuk lebih detailnya dan lebih banyaknya lagi ada ukurannya ada contoh kirisnya seperti apa dan disini ada macam-macam kirisnya lebih detail lagi dan disini gunanya untuk apa saja sudah diterang di dalam modul jual nanti bisa temen-temen buka untuk detailnya seperti apa nah selanjutnya untuk skala di dalam gambar itu skala sangat penting seperti yang disampaikan di atas tadi bahwa gambar pada peta yang akan kita gambar itu nanti akan mempresentasikan atau mewakili ukuran yang ada di jarak sebenarnya jadi disini ada macam-macam sekarangnya ada tiga macam skala pembesaran, penuh, dan pengecilan untuk pembesaran itu dinyatakan dengan angka besarnya dulu baru angka 1 jadi 50 banding 1 nah ini dimana mengartikannya bahwa 50 cm pada gambar itu sebenarnya sama dengan 1 cm pada yang kita rencana nah ini biasanya untuk gambar-gambar yang berkaitan dengan teknik mesin jadi ukuran baut teman-teman kalau anak-anak mesin itu mendesainnya itu mendesain baut dan terangkat-terangkat mekanik lainnya nah itu biasanya menggunakan skala pembesaran ini jadi ukuran kecil dan nanti waktu penggambaran menjadi ukuran yang lebih besar kalau untuk ukuran skala penuh ini ukurannya sama besarnya dengan benda sebenarnya jadi contoh satu penuh saya itu 1 banding 1 nah itu berarti 1 cm pada benda itu sama dengan 1 cm pada gambarnya atau bisa dibilang ini gambar hasil ciplak kalau untuk yang skala pengecil nah ini untuk skala yang digunakan untuk dunia teknis cipil karena 1 cm pada peta gambar itu akan mengaplikasikan atau diakuinya mungkin disini kalau 1 banding 200 berarti 1 cm pada gambar itu diakuin sebagai 200 cm pada jarak atau 200 cm kan sama dengan 2 meter selanjutnya disini selain macam skala di dalam gambar tehdit juga itu ada jenis skala disini mohon teman-teman perhatikan bahwa macam dan jenis itu sangat labar beda untuk jenis itu ada 4 itu ada skala mendatar atau horizontal skala tegak atau vertikal dan kemiringan atau slope dan skala balok atau grafis keterangannya kurang lebih seperti ini menyatakan kalau untuk yang mendatar itu untuk berbandingan ukuran secara mendatarnya seperti panjang balok as ke as secara kolom as ke as untuk yang tegak itu skala yang menyatakan arah perhitungan berbandingan ukurannya secara tegak disini ada mungkin dalam gambar potongan berbandingan terus ada skala kemiringan yang menyatakan perbandingan antarasi setiap dengan sistem datarnya sehingga mendapatkan hasil kemiringan suatu lereng atau dataran ini biasanya digunakan untuk saat teman-teman menggambar sebuah peta pemiringan lereng untuk yang skala balok ini biasanya teman-teman di peta-peta yang sudah yang di print out itu atau di dalam google map sekarang itu di ponselnya pasti ada skala balok yang menyatakannya bahwa satu sentimeter pada skala ini menyatakan mungkin jika perbandingan satu juta jadi mungkin sepuluh kilometer dan lainnya nah disini sudah ada beberapa penerapan penerapan dari skala yang nantinya bisa teman-teman lebih baca selanjutnya pada modul gambar teknik pada halaman 8 dan 9 ini bukunya yang agak kusam yang tulisannya agak putus-putus itu disini ada untuk ilmu bangunan menerapkannya kurang lebih biasanya skala-skala seperti ini untuk ilmu pesawat seperti ini untuk bangunan kapal seperti ini jalan kereta api untuk kereta dan lain-lain oke nah selanjutnya disini di dalam komponen dasar gambar teknik itu ada huruf dan angka juga huruf dan angka itu ya kenal lebih seperti ini ada yang huruf tegak dan huruf miring kiri-kirinya seperti ini dan mempunyai ukuran standar yaitu perambil dalam seperti ini bisa teman-teman baca sendiri file materinya atau nanti di buku ajar juga bisa silahkan nah untuk simbol simbol material itu merupakan beberapa ketentuan yang menggambarkan bahan bangunan seperti gambar ilisan yang dihasil dengan satu arah dan lain-lain nah disini untuk contohnya seperti ini bisa teman-teman diakses di dalam buku modulnya itu pada kalau modul gambar teknik itu pada halaman 12, 13, 14 kalau untuk yang buku teknik gambar bangunan cirit satu itu pada bab satunya bisa teman-teman baca sendiri nah seperti ini kotak dengan titik-titik berarti menandakan ini beton ini batu kota terus ada batu-batuan kini yang menempel itu batu tempel atau mungkin bisa sebagai juga batu kali namun porsinya agak bedakan saja kalau yang tadi seperti yang di atas gambar ilisan dengan satu arah kalau aku mungkin ini tempat tulang atau bisa juga pasangan batah kalau juga nanti mengimplementasikan dari tinjing nah selanjutnya untuk tugas disini saya juga ingin menjelaskan disini saya memberikan tugas buatkan gambar secara manual atau merupakan hasil kurusan dan pusat tangan mengenai gambar macam-macam garis dan angka dan huruf tadi maksud saya dan disini dari masing-masing di atas silakan sesuai dengan ukuran yang tersedia dan terapkan juga skala pada gambar kalian maksud saya nah disini tadi macam-macam garis ada 5 silakan kalian buatkan pada buku gambar kalian panjangnya silakan terserah kalian berapa mau 5 cm 10 cm 20 cm silakan itu bebas dengan ketebalannya kalian perhatikan kalau untuk yang tadi sini tebalnya seberapa kalau yang ini setengah varis setengah varis yang mana nah nanti jadi jangan lupa kalian buatkan skalanya jadi juga kalian menggambar 5 cm ini menurut kalian 5 cm pada peta itu menjadi 50 meter berarti kan 50 meter itu sama dengan 50 sorry 5000 cm berarti perbandingannya nanti 1 banding 5000 nah itu mengertikan nah itu mengertikan bahwa 1 cm pada gambar kalian itu mengertikan atau sama dengan 50 meter pada jarak sesungguhnya maksud saya seperti itu untuk yang garisnya kalau untuk yang gambar itu sama ya sorry untuk yang huruf dan angka itu sama disini kan ada tinggi huruf besar ternyata seperti ada yang 3,5 ada yang 5 nah ini temen-temen silahkan sesuaikan jadi temen-temen kalau mau ambil yang kurang ini tingginya 5 cm dengan huruf kecil 3,5 jarak antar huruf 1 cm jarak minim antar baris 7 cm jarak minim antar suhu kata 2,1 cm eh disini mili ya sorry dan tebal hurufnya 0,5 mili nah disini pengen temen-temen skalakan jadi kalau 1 mili di gambar ya temen-temen gambarkan itu sama dengan mungkin kalau perbandingan 1 x 100 berarti 1 mili sama dengan 100 mm 100 mm itu sama dengan sorry kalau 1 mm ntar tanggung ke desimeter malah 1 x 1000 jadi 1 mm itu sama dengan 1 meter itu sama 1000 meter jadi kalau 1 mm pada peta nah berarti nanti akan menjadi 1 meter pada kenyataannya huruf yang akan temen-temen yang nyatakan dalam seorang berubah menjadi 1 meter tadi tapi seperti itu sih jika nanti ada yang ditanya silahkan ditanyakan dan nanti punggungkan dalam bentuk UDF jadi hasilnya tadi bisa temen-temen scan atau foto juga silahkan bisa setelah dipotohan langsung dikirimkan di add link juga silahkan mau diubah menjadi web atau UDF silahkan oke mungkin sekian dari saya berada kronopinya atau yang mau ditanyakan langsung saya ditanyakan ke saya berdasarkan di globe class ataupun pemerintah yang saya share sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih